Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti para pemirsa tahu Yang sudah sering nonton itu tahu Saya 28 bulan memakai sistem 12V Untuk tenaga surya dengan sistem off-grid Setelah itu saya beralih ke sistem 24V Untuk tenaga surya Kali ini saya akan membicarakan Tentang sistem 12V Dan 24V Untuk tenaga surya Seperti apa videonya Simak videonya Oke sistem 24V Di dalam tenaga surya Secara gampangologi Suatu sistem tenaga surya Yang menggunakan Tegangan baterai Yang disajikan referensi adalah Tegangan baterainya Tegangan baterainya yang digunakan Adalah 24V Jadi misalnya menggunakan Baterai dengan masing-masing 12V Maka dibutuhkan Dua baterai yang diseri Sehingga tegangannya Mencapai 24V Itu secara gampangnya Untuk tenaga surya Dengan sistem 24V Sistem tenaga surya 24V Itu dibangun dengan dana Lebih kecil dibandingkan dengan Sistem 12V Dana yang dibutuhkan untuk membangun Atau untuk membuat Atau untuk merakit tenaga surya Sistem 24V Itu akan lebih murah Kenapa seperti itu? Karena arus yang digunakan Di dalam sistem 24V Itu separuhnya Dari sistem tenaga surya 12V Otomatis Seperti misalnya Solar charge controller Dengan kemampuan 60A Ketika digunakan Di dalam sistem 12V Dia akan Hanya mampu Dia hanya mampu Menampung Panel surya Dengan daya maksimal 720W Sedangkan di dalam Sistem tenaga surya 24V Ini bisa dua kalinya 720x2 1440W Untuk PV-nya Atau untuk tenaga surya Jika digunakan Di tenaga surya Sistem 24V Begitu juga dengan Kabelnya Kabelnya Ketika kita menggunakan Kalkulator kelistrikan Untuk sistem 24V Ini akan Separuhnya Ukuran kabelnya Luas penampang Dari kabel itu Akan lebih kecil Otomatis Karena Harga kabel Semakin luas penampangnya Atau semakin besar Ukurannya Itu akan Lebih mahal Seperti saya contohkan Ketika saya menggunakan Sistem 12V Kabel yang saya gunakan Untuk 1000W Setidaknya itu 50mm Persegi Dengan kalkulator Dengan kalkulator kelistrikan Kita bisa hitung 1000W Untuk daya listrik itu Kita membutuhkan Sekitar 82, sekian ampere Atau sekitar 83 ampere Untuk 1000W Kalau untuk sistem Tenaga surya 24V Berarti Cuma separuhnya Kisaran 42, sekian ampere Ini akan Lebih mudah Dan Sistem yang bekerja itu Juga akan Lebih ringan Inverter yang digunakan Juga akan Lebih dingin Ini inverter Yang saya gunakan Ini menggunakan 20 MOSFET Sebelumnya saya menggunakan 8 MOSFET Ketika menggunakan 8 MOSFET Katakanlah 8 MOSFET Atau 20 MOSFET Ini MOSFETnya Sama-sama 20 Ketika digunakan Di sistem 12V Dan digunakan Di sistem 24V Nah ini kebetulan Inverter saya Bisa upgradeable Bisa 12 24 36 Dan bisa 48 Bisa Misalnya digunakan Di 12 Atau Di 24 Ini Suhunya Akan Lebih dingin Jika digunakan Pada Sistem Tenaga Surya 24V Ini ada Thermometernya Ini jika digunakan Di sistem 24V Ini akan Lebih dingin Karena arus Yang mengalir Separuh Dari Sistem 12V Ini dapat Kita lihat Disini Ini saya menggunakan Tenaga Surya Dengan Sistem 24V Ini SCC Untuk 2400WP Saya Cuma Butuh 2 Ini masih Lebih satu Sebenarnya Ini Kalau Pakai Sistem 12V SCC Ini Tidak Tiga Cukup Ini Butuh 4 Untuk 2400WP Jika Menggunakan Tenaga Surya Sistem 12V Ini Dengan Sistem 24V Maka Akan Lebih Murah Sistem 24V Lebih Murah Jika Dibandingkan Dengan Sistem 12V Untuk Tenaga Surya Terutama Yang Off Grid Karena Ini Saya Menggunakan Off Grid Tapi Sistem 24V Ini Juga Ada Kekurangannya Yaitu Bahwasannya Untuk Dari Batere Kita Jika Menggunakan Untuk Perangkat Yang Bertegangan 12V Seperti Contoh Modem Terus TV Terus Peralatan Peralatan Yang Lain Yang Butuhkan Tegangan 12V Maka Untuk Sistem Tenaga Surya 24V Kita Perlu Memasang Stepdown Seperti Ini Kita Sebut Stepdown Atau Penurun Tegangan Ini Menurunkan Tegangan Dari 24V Menjadi 12V Atau Tegangan Yang Kita Butuhkan Video Ini Tidak Sedang Membanding Bandingkan Antara Sistem 12V Dan 24V Secara Perbandingan Untuk Mengetahui Siapa Yang Menang Atau Yang Kalah Yang Jelas Pendirian Saya Masih Tetap Sama Seperti Di Video Saya Sebelumnya Baik Sistem 12V Maupun Sistem 24V Semuanya Punya Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Harapannya Saya Dengan Membuat Video Ini Para Pemirsa Dapat Mengambil Manfaat Sistem Tenaga Surya Yang Mana 12V Atau 24V Atau Yang Lainnya Yang Diperlukan Sesuai Kebutuhan Dari Para Pemirsa Jadi Pendidikan Saya Tetap 12V Maupun 24V Itu Masing-masing Punya Kelebihan Dan Punya Kekurangan Masing-masing Dan Semuanya Bekerja Semuanya Sesuai Porsinya Masing-masing Untuk Mencukupi Kebutuhan Energinya Jadi Mungkin Setelah Nonton Video Ini Para Pemirsa Bisa Ini Bisa Menentukan Saya Ini Kebutuhan Rumah Saya Itu Di Atas 1000W Baiknya Gunakan Sistem 24V 36V Atau 48V Tapi Ternyata Mungkin Rekan-rekan Kebutuhannya Untuk Katakanlah Penerangan Di Ladang Atau Untuk Camping Nah Ini Tentunya Para Rekan-rekan Bisa Menentukan Mungkin Sistem Yang Terbaik Memang Sistem 12V Semuanya Punya Keuntungan Dan Punya Kelemahannya Masing-masing Ini Para Pemirsa Milih Yang Mana Tenaga Surya Dengan Sistem 12V Atau 24V Ketik Di Komentar Dengan Alasannya Kenapa Memilihnya 12V Maupun 24V Yang Mau Pertanya Ketik Aja Di Komentar Saya Berusaha Menjawabnya Sebisa Mungkin Itu Selesai Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima